halo semuanya kembali lagi di youtube channel aku jadi video kali ini aku mau share ke kalian bagaimana caranya mengetahui dan menghapus komentar spam sebelum kita lanjut ke tutorialnya aku mau kasih tau dulu ke kalian kenapa kita harus banget menghapus yang namanya komentar spam jadi ternyata komentar spam itu bisa membuat channel youtube kita gagal untuk dimonetisasi nah jadi buat kalian yang pengen tau caranya tonton terus video ini sampai selesai ya dan jangan di skip sekarang langsung saja kita lanjut ke tutorialnya nah sekarang langsung saja aku mau ngasih tau ke kalian bagaimana caranya mengetahui dan menghapus komentar spam yang ada di channel youtube kita langsung saja kita masuk menggunakan browser yang ada di handphone kita kalian bisa menggunakan google chrome, user browser, dan browser-browser lainnya jadi disini aku masuk menggunakan google langsung aja kita klik nah disini kalian bisa cari youtube desktop kemudian pilih cari nah disini banyak pilihannya kalian bisa pilih yang youtube dashboard atau yang paling atas nah disini banyak banget pilihannya kalian bisa lihat menu-menu yang ada di samping seperti dashboard, pengelola video, live streaming, komunitas, channel, analytics, dan lainnya jadi untuk mengetahui dan menghapus komentar spam tadi kita bisa masuk di menu komunitas langsung aja kita klik atau kita pilih menu komunitas ini adalah tampilan setelah kita pilih menu komunitas tadi jadi di dalam menu komunitas ini terdapat beberapa submenu seperti komentar, subscriber, dan setelan komunitas nah untuk mengetahui komentar yang spam tadi dan untuk menghapusnya kita pilih aja yang menu komentar disini ada komentar yang dipublikasikan, ditahan untuk ditingjau, dan kemungkinan spam dan komentar yang ditahan untuk ditingjau ini adalah komentar yang bisa kalian pantau apakah komentarnya mau kalian publish atau mau kalian hapus untuk aku sendiri biasanya komentar yang ditahan untuk ditingjau ini aku sengaja hapus-hapusin aja karena aku juga takut ya berbahaya buat channel aku tapi terserah kalian sih kalau menurut kalian itu komentarnya tidak berbahaya silahkan aja kalian klik checklist tapi kalau menurut kalian berbahaya menurut aku lebih baik kalian hapus teman-teman nah untuk komentar yang kemungkinan spam ini adalah komentar yang menurut youtube itu komentarnya sangat berbahaya buat channel kita teman-teman oh ya sebelumnya aku mau minta maaf dulu ke kalian buat kalian yang channel youtubenya atau komentarnya termasuk di kemungkinan spam di channel youtube aku dan untuk menghapus komentarnya itu ada dua cara kita bisa menghapus komentarnya satu persatu dan bisa juga kita langsung hapus semuanya teman-teman nah kalau kalian pengen menghapus satu persatu kalian bisa klik aja tanda tong sampah yang ada di samping ini langsung aja kalian klik itu dia komentarnya langsung dihapus teman-teman kalian bisa lihat sendiri ya kan komentarnya udah dihapus cuma satu itu aja tapi kalau aku biasanya aku langsung hapus aja semua komentar yang ada di kemungkinan spam ini caranya langsung aja kalian cantang disini kemudian kalian klik hapus nah semua komentar udah dihapus secara langsung nah untuk mencegah komentar spam kalian langsung aja masuk ke setelan komunitas kemudian kalian isi kata-kata yang di blokir dengan kata-kata subbek padam merah kunjungan balik dan lain-lainnya yang menurut kalian itu bisa memungkinkan menjadi komentar spam jadi nanti jika ada komentar yang berhubungan dengan kata subbek padam dan lainnya maka dia itu otomatis komentarnya akan masuk di komentar yang ditinjau jadi kalian bisa tinjau dulu atau pantau dulu komentarnya apakah ini komentarnya berbahaya atau tidak buat channel kalian jika berbahaya kalian bisa hapus dan tidak berbahaya kalian bisa publish itu dia manfaatnya kita memberikan kata-kata yang di blokir di pengaturan atau di setelan komunitas ini so yap itu dia tadi tutorial bagaimana caranya mengetahui dan menghapus komentar spam yang ada di channel youtube kita jadi buat kalian yang suka video ini jangan lupa klik like dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe karena subscribe itu gratis dan buat kalian yang ada pertanyaan atau kalian mau request aku bikin video apa lagi silahkan komen di bawah ya dan jangan lupa juga share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati